Wow di dalam laut seperti ini tapi kita masih belum bisa melihat Oke lah gak apa-apa tapi kita bisa berenang dengan sangat mantap teman-teman ya Oke kita tidak takut kehabisan oksigen dan Hai guys balik lagi di channel Blitway Universe dan di video hari ini kita bakalan menunjukkan ke kalian bagaimana caranya survival di dalam laut teman-teman Masihnya di dalam air sana ya di belakang saya sudah banyak air guys ya Dan kita tidak perlu bikin rumah di dalam air karena kita bakalan menunjukkan ke kalian Tapi sebelum kita mulai jangan lupa kalian lupa like, 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 subscribe, channel Blitway Universe jika belum dan lonceng notifikasinya di video lain semua teman-teman Oke teman-teman kita lihat disini ada chest ya Kita ambil dulu wah disini ada baju dan peralatan selam ya guys ya Oke pertama kita bakalan pakai dulu semua barang-barang ini guys Ada pisau dan portal apa ini portal apa ini ya Dan bentuk kita jadi seperti ini teman-teman Kita bakalan lanjut aja Ambil binatang-binatang yang bakalan kita bisa spawn di laut Oke pertama saya mau coba dulu Ini kan kita pakai baju renang ya teman-teman ya baju selam Kita bakalan coba apakah bisa menyelam Tapi sebelum itu untuk tes durability kita bakalan ambil dulu ini makanan Dan kita bakalan ke mode survival teman-teman ya Ini salah game Mode 1 Oke nice Eh bukan eh game mode 0 dong Oke guys kita sudah di mode survival Dan kita bakalan coba nyemplung Wow Oke aman ya Aman ya teman-teman Tapi disini masih gelap lah coba deh kita bakalan benerin Ini Oke nice aman ya guys ya Ya aman Wow di dalam laut seperti ini tapi kita masih belum bisa melihat Oke lah gak apa-apa Tapi kita bisa berenang dengan sangat mantap teman-teman ya Oke kita tidak takut kehabisan oksigen Dan kita punya portal distrup Apa itu portal distrup kita coba dulu Oke gak bisa guys Gak bisa dicoba yaudah lah kita nanti coba terakhir aja Dan sekarang saya bakalan coba spawn dulu semua binatang-binatang yang ada di laut ini guys Pertama ada yang namanya spawn reginal Wah reginal guys itu adalah ikannya Ini mana ya Inang nih guys Eh mana ikannya loh Kok hilang Hei belum sempat kita ngapa-ngapain Belum kenalannya guys ya Oh itu dia Oh itu dia guys Ya cepat sekali dia teman-teman Dia hilang Oke lah kita bakalan mencari Gini teman-teman Mencari tempat yang agak dangkal ya Supaya kita bisa melihat semuanya guys Oke disini aja ya teman-teman ya Sekarang ada ikan Ikan mata guys Oh my god itu dia Ikannya kayak ikan cupang teman-teman Oh my god ya Dia mau kemana teman-teman Wah ikan cupang Matanya satu guys Ini ikan dajal ya Ikan cupang dajal teman-teman Dan ini ada lava bumerang Oh wow Wow Oh ikannya seperti ini teman-teman Ikan lava bumerang ya Ini mungkin kalian sering lihat di aquarium aquarium Ikan kayak gini teman-teman Lihat ini tulangnya teman-teman Matanya di atas dan di bawah Waduh Oke dan sekarang ada spawn bumerang Oh sama ya Sama guys Cuman beda Kayaknya beda warna aja deh ini ya Itu warnanya segitu Dan ini warnanya hijau guys Coklat dan hijau Oh my god Oke lanjut disini ada spawn hole fish Ikan lubang teman-teman Oke disini Wow Ikannya pipi-pipi ya teman-teman ya Ini kayak ikan nimo sih Warnanya kuning dan Ini guys Kuning dan apa namanya ini Apa namanya Purple ya Ada ungu-ungu teman-teman ya Selanjutnya ada spin fish Apa ini Wah ikan ini sepertinya bisa bercahaya guys Sepertinya ikan ini bisa bercahaya Oke Tapi dia tidak takut dengan manusia teman-teman ya Oke Halo ikan Ya Oke Ini sepertinya ikan itu hidup di laut dalam Dan selanjutnya ada Warper Teman-teman Bukan warper Tapi warper Apa ini Wah apa ini guys Wah ini seperti belalang ya Kalian tau gak sih belalang yang ada di Di gini guys Di apa namanya Di atas air gitu ya Ada kok belalang di atas air guys Wow Atau ini hantu laut Teman-teman Warpernya Tapi dia tidak menyerang kita guys Kita kan ada di mode survival Dia tidak menyerang kita Lihat mukanya kayak hantu Teman-teman Kita bakalan coba dekati dia Dia sepertinya tidak bisa di dekati guys Karena dia selalu menghindar Oh my god Hey Halo hantu laut Lihat guys Aduh ngeri juga ya Oke kita lihat Wah dia bisa di darat juga teman-teman Dia bisa di darat juga ya Wow Kayak hantu ya Eh dia bisa menyerang kita ternyata guys Waduh ini kayak hantu beneran loh Oke sekarang ada spawn floater Apa itu floater Kita bakalan coba spawn disini Oh ini kayak block ya Kayak slime Cuman ini di air guys Oh my god Dan kita bakalan lanjut spawn lagi beberapa aja guys ya Ini yang masih paling mantap ini tadi ya Hantu laut itu mana ya Oke lah ya biarin aja Sekarang kita punya slime disini Dia mati guys Dia menjatuhkan sesuatu ya Sekarang ada lava eye Oh wow Apakah dia seharusnya hidup di dalam lava Oh tidak ya Ini sama kayak ikan cupang yang tadi teman-teman Cuman beda warna ya Ini warnanya orange guys Oke Sekarang ada spade fish Oh my god Spade fish Wow Ini kayak ikan pari guys Ya Kayak kecebong Mana dia Ih mana dia Kecebongnya mana tadi Oh ini bukan Oh ini dia guys Ini ya Ini kayak kecebong teman-teman Tapi ya Kayak Kalian tau gak sih kecebong yang kecil-kecil itu guys ya Ini dia Sepertinya ini ya Dan sekarang ada Bladder fish Apa itu bladder fish ya Kita bakal coba cari posisi dulu guys Di atas ini aja ya Bladder Wow Ini seperti ikan Tapi dia pipih guys ya Dia kayak berdiri gitu ya Teman-teman Eh Mantap guys Mancing ini Ini bisa dimakan gak sih Gak tau sih saya bisa dimakan atau enggak aja teman-teman Seperti bisa ya Dan sekarang ada Pepper Ikan kertas Wow Matanya saat ini dia keluar air guys Dia bisa keluar air Eh agresif sekali itu ikan teman-teman Waduh Dia mau berenang kemana guys Coba kesini lagi dia Eh Oh lihat teman-teman Dengan adanya ikan ini Kita bisa punya efek ya Oke Fire resistant Dan Ya dia bakalan kabur teman-teman Selanjutnya ada Hopefish Wow Ini sama kayak ikan yang tadi ya Yang saya bilang bisa menyala Tapi ini kayaknya sudah menyala guys Dia warna biru Cerah Sekali ya Oh my god Halo ikan Halo ikan-ikan Sekarang ada Hooverfish Wah ini lebih ke Gini ya Kayak kaki seribu Tapi di air guys Kalau dibilang kepiting Dia enggak punya capi Kalau dibilang udang Dia juga Bukan Enggak mirip udang Atau dia udang Ini bukan udang Teman-teman ya Oh mati Loh Kenapa mati Kenapa dia mati guys Lihat dulu Saya dispawn lagi Oh Dia juga bisa hidup di daratan Teman-teman Oh my god Bisa hidup di daratan juga ya Oke Lanjut Disini ada Garyfish Apakah ini ikannya spawnbob Oh bukan Oh iya Ini ada di kartu spawnbob teman-teman Oh my god Tapi namanya bukan Gary ya Gary itu sekutnya spawnbob guys Oh my god Sudah semuanya Dan Eh Kenapa kita gak bisa berenang nih Oh bisa ya Oke teman-teman Semuanya sudah habis Saya mau coba portal destructor ini Tapi di mode survival Eh tapi di mode kreatif guys Kalian aja mau ya Satu tiga Ya tetap tidak mau Ya sudah lah ya Kita bakalan coba ke ikan ini Oh bisa guys Oh gak bisa ya Oh iya Oh gak bisa ya Oh ikannya bisa diambil ternyata teman-teman Oh ikannya ternyata bisa diambil ya Tapi portal ini Saya masih belum tahu kegunaannya teman-teman Dan itu tadi guys Kita sudah coba survival Di dalam air ya Maksudnya kalau kalian mau coba buat survival Bisa teman-teman Karena ikannya banyak sekali Dan oke Sampai di sini video kita hari ini Jika kalian menyukai video ini Jangan lupa klik like Dan subscribe Jika belum Saya beli duit Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya